Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ma'asyiral muslimin, pemirsa Banten TV yang dirahmati oleh Allah SWT Setinggi puji sedalam puja awal dari seluruh rangkaian kata dikala bicara Bersyukur dan berbahagialah kita sebagai umat Islam Allah masih memberikan anugerah panjang umur kepada kita Sehingga kita masih bisa melaksanakan berpuasa Ramadan penuh dengan kesehatan, kesemangatan, dan mudah-mudahan Ini adalah menjadikan kita sebagai pribadi yang dirindukan oleh syurganya Allah SWT Sebagaimana tercantum dalam kitab Durwatun Masyuhin Al-Jannatu mustaqotun ila arba'atina farid Syurga sungguh sangat merindukan empat golongan dari kalangan umat yang beragam Islam Yang pertama adalah Talil Quran Orang yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan Dimana salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran Sebagaimana firman Allah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran Yang kedua golongan yang dirindukan oleh syurga adalah Wahafidirlisan Sungguh berbahagia Hari ini kita masih melaksanakan puasa dengan penuh kesemangatan Tema kali ini yang saya akan sampaikan adalah Menjaga bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia Karena khawatir kita punya rasa puasa kita diterima oleh Allah Tetapi ternyata khawatir seperti apa yang disinyari dalam sebuah pepatah Seperti kita mengambil air di ember yang bolong Perasaan kita, kita puasa sudah maksimal Tapi ternyata ada beberapa hal yang akan menyebabkan puasa kita sia-sia Yang pertama adalah ketika kita tidak bisa menjaga lisat Mulut kita kering, kerontang Bahkan mulut kita berbau yang tidak enak Tetapi sungguh di hadapan Allah Allah memberikan penghargaan Wanginya Mulut orang yang berpuasa Di hadapan Allah jauh lebih wangi ketimbang minyak misi Subhanallah Namun dikhawatirkan dengan keadaan kita berpuasa Perut dalam keadaan rapar Tenggorokan dalam keadaan kering Tetapi kita tidak bisa menjaga hal-hal yang akan membatalkan puasa Dimana hal yang akan merusak kualitas puasa kita adalah Tidak bisa menjaga lisan Hari ini dikala mulut kita bau Dikala perut kita keroncongan Dikala badan kita lemas seluruh tubuh Karena menjalankan puasa Khawatir ketika kita di tengah-tengah berpuasa Kita dicemari dengan hal-hal yang akan mencemarkan kita puasa Sehingga puasa kita menjadi sia-sia Mengumbar hawa nafsu Berbicara yang tidak bermanfaat Apalagi di zaman sekarang bukan lagi mulut yang berperan Jari jemari kita pun ikut andil Sehingga kita semua khawatir Puasa kita akan berkurang kualitasnya Gara-gara kita tidak bisa menjaga Maka kita diingatkan Surga merindukan Orang yang selalu menjaga lisan Apalagi kita dalam keadaan berpuasa Kita diingatkan pada satu pepatah Jadilah puasa kita seperti puasa ulat Dimana ulat adalah mahluk Allah yang tadinya sungguh Sangat menyijikan Dipegang pun akan gatal tangan kita Kita pandang bukan berarti pemandangan yang sangat indah Merusak tanaman Tetapi ketika ulat itu harus bermetaposis Dengan kata lain mengadakan puasa Kemudian dari seekor ulat berubah menjadi kepompong Dia harus mengisolir diri dan mengisolir diri itulah Berproses itulah ulat sedang berpuasa Subhanallah Atas puasa Allah Dan ini adalah jadi hikmah pelajaran bagi kita Puasanya ulat berbuah menjadi Seekor kupu-kupu yang sungguh sangat indah di pandang mata Dari namanya saja sudah berubah Sebelum dia berpuasa Namanya ulat Tapi sesudah berpuasa dia menjadi Seorang seekor kupu-kupu yang sungguh indah di pandang mata Posisi dia bukan lagi di bawah Tetapi sekarang berada di atas pepohonan Dan bisa terbang Maka kita pun diingatkan Jangan berpuasa kita seperti puasanya ulat Dimana ular sebelum berpuasa dia berjalan merayap melata di atas tanah Setelah berpuasa dia pun sama kedudukannya Namanya tidak berganti Kemudian aktivitas pun tidak berganti Kualitasnya pun otomatis tidak akan pernah berganti Artinya jangan jadi puasa ular Ketika kita berpuasa dikhawatirkan Puasa kita tidak mempengaruhi ke dalam kualitas keimanan kita Yang padar Allah sudah menyatakan bahwa Diwajibkannya berpuasa atas orang-orang yang beriman adalah Dalam rangka untuk Subhanallah Ini adalah pemberdayaan bagi kita Berpuasalah seperti puasa ulat Jangan berpuasa seperti ular Maka hindari hal-hal yang akan Menianyakan puasa kita Jaga alisan Jaga perasaan Jaga seluruh kehidupan kita Agar kita tidak menjadi hamba Allah Yang hanya sekedar menjalankan rutinitas tahunan dengan berpuasa Tapi jadikan momen puasa ini adalah Sebagai momen rutinitas harian kita Yang sungguh kita akan menjadi pribadi Yang akan jauh lebih baik Dengan ditempa dibimbing dibina oleh Berpuasa kita selama 30 hari lamanya ke depan Dan yang ketiga Orang yang dirindukan syurga adalah Memberikan makan kepada orang yang lapar Perbanyak sodaka Berbagi Garis vertikal dan garis horizontal Jangan dilupakan Kemudian yang keempat Golongan yang dirindukan oleh syurga adalah Adalah mereka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan Sehingga kita berharap Pada kesempatan yang berbahagia ini Lengkapi Kegiatan ibadah Sahum kita Dengan selalu melaksanakan Sholat Tarawih Dimana Sholat Tarawih Di malam kelima Allah menjanjikan Seperti pahala orang yang Sholat di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Dan Masjid Aqsa Subhanallah Mudah-mudahan Allah jadikan kita Berpuasa Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita Dan mudah-mudahan Kita bisa menjaga Hal-hal yang akan membuat kuasa kita sia-sia Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih